Sobat Fobi, sadar nggak sih? Sejak kemunculan Presiden Jokowi di gelanggang politik nasional tanah air itu, itu terjadi perubahan tren politik yang begitu radikal di Indonesia. Sosok seorang Jokowi yang tidak muncul dari kalangan elit, namanya itu tidak keluar dari diskusi-diskusi ruang gelap elit di mana transaksi-transaksi kotor terjadi dan tidak melibatkan rakyat. Tapi Jokowi muncul ke permukaan perlahan-lahan dengan didorong oleh suara jutaan rakyat di belakang Pak Jokowi. Di saat politisi lain masih berkutak katsak kusuk mencari tiket untuk mendekatkan dirinya ke elit-elit partai politik, bukan ke rakyat, Presiden Jokowi justru mendekatkan dirinya ke rakyat. Hingga jutaan rakyat berada di belakang Pak Jokowi membuat partai politik terpojok. Tidak punya pilihan lain saat itu selain mencalonkan Pak Jokowi sebagai Presiden. Beliau berhasil memutar balik habis budaya elit-elit oligarki politik yang sebelumnya tidak pro-rakyat, jadi harus mau mendengar keinginan rakyat. Itulah Sobat Fobi, power of the people. Kata pepatah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Artinya, dengan kehendak rakyat, membelah gunung pun bisa dilakukan. Nah, kita udah menyaksikan ya bagaimana kehendak rakyat itu bahasa sekarangnya termanifestasikan di dalam sosok Presiden Jokowi yang berhasil membuat elit-elit politik ini bingung, sibuk kalang kabut, sehingga akhirnya semuanya harus merapat ke Presiden Jokowi. Bayangkan Sobat Fobi, di antara elit-elit partai, pengusaha-pengusaha yang tajir melintir, sampai jenderal-jenderal yang bintangnya banyak itu, justru Presiden Jokowi, tukang mebel dari Solo itu berhasil naik menjadi orang nomor satu di Republik ini. Itu nggak mudah loh Sobat Fobi. Nah, tentu Sobat Fobi sudah tidak asing lagi dengan relawan-relawan Jokowi. Ini penting karena cuma Presiden Jokowi yang bisa berhasil membuat jutaan rakyat itu mau menyumbangkan tenaganya, pikirannya, keringatnya, bahkan hartanya demi berbaris mendukung Pak Jokowi. Nah, sekarang saya tanya, ada nggak politisi sebelum Presiden Jokowi yang punya jaringan relawan sebesar yang dimiliki Pak Jokowi? Hampir-hampir tidak ada. Karena memang pada kemunculannya Presiden Jokowi itu benar-benar menjadi trendsetter politik di Indonesia. Jadi Sobat Fobi, episode Fobi kali ini akan membahas gaya politik khas Presiden Jokowi yang didukung oleh jutaan rakyat berbentuk relawan. Ini yang berhasil mengobrak-abrik, merubah sistem politik nasional. Sobat Fobi, sebelum 25 tahun lalu, sebelum reformasi, kemunculan sosok seperti Presiden Jokowi mungkin hanya ada di dalam mimpi. Nggak mungkin muncul. Ya gimana nggak di era Orde Baru, semua pemimpin di tanah air itu ditentukan oleh satu orang, yaitu Presiden Soeharto yang sangat amat sangat berkuasa. Tidak ada satupun politisi di republik ini, gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, semuanya yang tidak memperoleh cap stempel persetujuan dari Pak Harto. Nah Presiden Soeharto dan lingkaran elitnya adalah apa yang disebut sebagai the epicentrum of power, pusat kekuasaan. Semua arah kebijakan, keputusan politik harus berasal dari pusat kekuasaan ini. Jadi sifatnya top to bottom alias komando mutlak dari atas yang tidak bisa dibantah, yang di bawahnya hanya bisa melaksanakannya saja. Tidak ada itu yang namanya suara rakyat, karena tidak ada yang namanya pemimpin yang muncul dari bawah ke atas dari rakyat. Nah sekarang zaman sudah berubah, ventilasi politik semakin terbuka bebas, angin politik jadi kencang, jadi segar, reformasi menjanjikan siapapun bisa masuk ke gelanggang politik. Tapi tentunya hanya lewat lubang-lubang ventilasi yang sudah disediakan. Tidak siapapun gitu juga, tetap kita punya sistem di mana partai politik penting sekali peranannya. Siapapun memang bisa menjadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi bupati, jadi anggota dewan, asalkan atau lebih mudahnya lewat partai politik. Nah tapi partai politik yang katanya ini penopang demokrasi, justru biasanya sangat tidak demokratis pada praktek sehari-harinya. Mentang-mentang partai politik ini menjadi kendaraan politik, jadi hanya partai politik terutama elit-elit partai yang menjadi semena-mena menentukan siapa yang boleh masuk, siapa yang nggak masuk. Jadi masih ada warisan orde baru yang malah bertahan, di mana keputusan politik masih bersifat elitis, hanya ditentukan oleh petinggi-petinggi partai. Sudah ditentukan elit partai, barulah kader-kader di belakangnya, di bawahnya patuh mengikuti seperti bebek, khas budaya politik di era orde baru. Nah akhirnya apa? Akhirnya rakyat itu nggak bodoh Sobat Fobi, jadi nggak percaya lagi terhadap partai politik. Rakyat merasa suara mereka itu tidak tertampu, dan tidak berarti tidak bermakna di dalam sistem di mana dominasi partai politik terlalu kuat, dan terutama elit-elitnya. Akhirnya lucu Sobat Fobi, partai politik yang sebetulnya adalah institusi yang menjaring aspirasi rakyat, yang menyalurkan kehendak rakyat, menyalurkan amanat penderitaan rakyat, justru malah jadi lembaga yang tidak dipercaya oleh rakyat. Buktinya apa? Dari tahun ke tahun, dalam survei partai politik itu selalu menempati urutan terbawah dalam institusi yang dipercaya publik. Bahkan survei terbaru pada bulan April 2023 kemarin menempatkan partai politik sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya publik. Ini aneh kan? Tapi ya sudah lah ya begitu. Nah tapi coba kita lihat kenapa ini bisa terjadi. Mungkin kita bisa merefleksikan kutipan dari seorang presiden Amerika Serikat yang dulunya bintang film, yaitu Ronald Reagan saat keluar dari partai demokrat pada tahun 62. Jadi beliau asalnya partai demokrat lalu jadi presiden melalui partai republik. Beliau berkata begini, I didn't leave the party, but the party left me. Jadi saya tidak meninggalkan partai politik, demokrat dalam hal itu, tapi partai politik lah yang meninggalkan saya. Nah mungkin begitu, bukan kita yang meninggalkan partai politik, bukan yang kita ya males sama partai politik, tapi mungkin justru partai politik lah yang meninggalkan kita, meninggalkan rakyat. Nah begitulah kenyataan miris perpolitikan Indonesia Sobat Fobi. Partai politik yang harusnya menjadi tangga terbuka untuk siapa saja, bertarung secara fair, berkompetisi secara sehat, justru malah dijaga, ditutup rapat-rapat oleh para elit-elitnya. Tidak ada yang boleh naik ke tangga tersebut tanpa persetujuan petinggi partai. Akhirnya apa? Akhirnya suara rakyat menjadi tersumbat, mampet. Nah kalah suara rakyat tersebut bertentangan dengan kehendak elit-elit partai. Sobat Fobi, tahu nggak? Kalau presiden Jokowi hampir tidak bisa menjadi presiden pada tahun 2014 lalu. Pak Jokowi saat itu didukung penuh oleh rakyat, malahan terhalang oleh restu elit partai. Kala itu nama Pak Jokowi memang baru melejit, cepat melejit. Sehingga banyak elit-elit pusat yang kaget. Tidak sedikit elit-elit politik tersebut menyembunyikan insecurity-nya dengan meremehkan kemampuan Jokowi untuk memimpin Indonesia. Bahkan ada elit-elit PDI perjuangan saat itu yang masih menganggap remeh Pak Jokowi. Tapi kala itu suara rakyat begitu lantang. Berbagai tokoh, pengamat pun bersuara di berbagai media untuk mencalonkan Pak Jokowi yang saat itu menjabat gubernur DKI Jakarta sebagai pilihan terbaik yang bisa dilakukan oleh PDI perjuangan kala itu. Bagaimana tidak suara rakyat mulai termanifestasi secara nyata dengan terbentuknya kelompok relawan-relawan Jokowi for President. Posko-posko relawan terbentuk secara organik, panduk dukungan di mana-mana, ribuan orang menyatakan dukungannya. Bukti sudah konkret bahwa rakyat memang menginginkan Jokowi. Nah pada saat itu har yang halus dilakukan PDI perjuangan hanyalah memberikan tiket kepada kader unggulannya tersebut Pak Jokowi. Nah tapi kita masih ingat waktu itu PDI perjuangan masih diam seribu bahasa. Elit-elitnya banyak yang lebih menginginkan calon-calon lain untuk menjadi capres yang diusung. Jadi pada saat itu bagi para elit masih membingungkan antara keinginan elit dengan kehendak rakyat yang menyuarakan Pak Jokowi sebagai calon presiden saat itu. Tetapi begitu derasnya dukungan terhadap Pak Jokowi akhirnya PDI perjuangan memutuskan untuk mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden. Sebuah keputusan yang cukup mengejutkan karena seorang Ibu Megawati Soekarno Putri bisa lulu dan dengan rasional memutuskan bahwa besarnya dukungan rakyat kepada seorang Jokowi itulah yang menentukan. Banyak elit yang saat itu sinis dengan keputusan Ibu Mega. Hal ini diceritakan Ibu Mega sendiri. Kira-kira Ibu Mega berkata begini Ketika waktu itu saya mendeklir Pak Jokowi orang kan dengan sinis mengatakan siapa toh Jokowi. Nggak dikenal. Kok Ibu Mega berani-berani mengajukan dia? Ya saya diam saja. Kira-kira begitu Ibu Mega. Nah dari cerita itu kita bisa lihat bagaimana Presiden Jokowi ini hanya di backing oleh suara rakyat. Tapi akhirnya bisa membuat seorang ketua umum partai mendengarkan dengan bijaksana dan memilih Pak Jokowi dibandingkan mendengarkan lingkaran elit-elit di kanan kirinya itu. Dengan demikian Presiden Jokowi dengan barisan relawannya itu membawa warna baru yang segar dalam perpolitikan Indonesia. Presiden Jokowi dan relawan di belakangnya bisa dikatakan adalah antitesis yang bisa melawan kehendak elit-elit yang tidak memikirkan rakyat. Ibarat vaksin yang bisa menyembuhkan penyakit politik yang sudah menjangkit Indonesia selama ini. Nah kini hampir 10 tahun berselang relawan Presiden Jokowi semakin tidak terhitung jumlahnya. Bahkan bisa dikatakan ini telah membuat kekuatan politiknya sendiri yang tidak kalah dengan partai-partai politik yang ada. Menuju tahun 2024, relawan Presiden Jokowi bahkan seakan memiliki panggungnya sendiri karena arah politiknya mulai menjadi pertimbangan berbagai pihak. Para relawan tersebut menganggap kemunculan Presiden Jokowi memberikan pelajaran besar bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang disuarakan oleh rakyat akar rumput. Seketika relawan Jokowi pun seakan bertransformasi menjadi relawan rakyat. Mereka berkeliling ke daerah-daerah mengadakan berbagai musyawarah rakyat untuk mencari pemimpin yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi di tahun 2024. Pola praktek ini mirip dan sekelas atau bahkan lebih tinggi dengan konvensi-konvensi partai di negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat. Mereka ibarat melakukan voting internal, pemilu internal untuk memistikan siapa sih yang layak diusung menjadi calon Presiden. Akhirnya nama-nama yang diajukan benar-benar datang dari rakyat, dari bawah. Bukan hasil deal-deal politik antar elit saja. Menjadi legitimate. Itulah. Nah sekarang pertanyaannya siapa sih yang akan mendapat restu rakyat di tahun 2024 ini. Dari berbagai musyawarah rakyat di berbagai daerah, sejumlah nama itu sudah dikantongi oleh jaringan relawan Presiden Jokowi. Nama itu siapa saja? Ada nama Menteri Pertahanan Pak Prabowo, ada nama Menteri Pak Menteri Koordinator Perekonomian Pak Erlangga, dan tentunya ada juga nama Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo. Dua nama itu dari tiga kali itu namanya memang sudah mentereng dan terbukti diingkatan rakyat seperti yang kita lihat di berbagai survei yang ada. Sama seperti Presiden Jokowi dulu. Jadi bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan berhasil mengulangi kesuksesan Presiden Jokowi dengan menggerakkan relawan-relawan ini. Baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo itu sama-sama telah bekerja bersama Presiden selama ini. Bahkan keduanya sama-sama membawa atau menjanjikan keberlanjutan kepemimpinan Jokowi di tahun 2024 dan setelahnya. Tentu keberlanjutan dengan kekhasan ala keduanya ini, Pak Ganjar yang terbuka dan merakyat, atau Pak Prabowo yang patriotik dan nasionalis, akan tetapi perlu diingat kalau rakyat masih menimbang-nimbang, masih mengukur-ngukur. Belum ada nama final resmi yang didukung oleh para relawan yang mendapatkan restu dari rakyat itu. Saat ini partai politik masih belum mampu menjangkau rakyat. Untuk itu hanya relawan-relawan yang bisa lebih menjangkau rakyat di akar rumput. Setidaknya relawan memang terbentuk dan digerakkan oleh rakyat bawah, bukan elit-elit politik di parpol. Di masa di mana partai politik punya kepercayaan publik yang begitu rendah, sepertinya suara rakyat akan lebih didengar di hasil musyawarah relawan dibanding keputusan pemberian tiket oleh elit-elit partai. Tapi yang pasti, kini seluruh politisi berlomba-lomba ingin meniru Presiden Jokowi. Kesuksesannya menggalang dukungan relawan membuat banyak politisi mengikuti strateginya. Citra politisi yang sempurna dan bekerja di balik meja, itu sekarang sudah digantikan dengan citra politisi yang melusukan ke solokan-solokan makan di pinggir jalan. Presiden Jokowi benar-benar menjadi trendsetter politik yang membawa politik menjadi semakin dekat dengan rakyat. Kini sudah tidak jaman lagi arah politik ditentukan hanya secara elitis, eksklusif, ditentukan di kamar-kamar tertutup. Kini adalah eranya rakyat yang bergerak menentukan masa depannya sendiri. politisi yang asli harus berasal dari rakyat. Sekian episode DevoBi kali ini. Terus optimis sambil tetap rasional. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!